Alasan Persib Bandung bisa menang atas Persik Kediri Bermainlah seperti saat lawan Dewa United Laga antara Persib Bandung dan Persik Kediri di Stadion GBLA Kota Bandung pada minggu 10 Desember 2023 Akan menjadi penutup kandang terakhir bagi Maung Bandung sebelum tahun 2023 berakhir Keadaan ini dipercayai akan menarik sejumlah Bobotoh yang ingin menyaksikan dan memberikan dukungan langsung untuk tim Pangeran Biru Asep Sumantri Seorang pengamat sepak bola dan mantan pemain Persib Berpendapat bahwa dukungan langsung dari Bobotoh dapat menjadi pendorong, semangat, dan motivasi bagi pemain Membantu mereka meraih kemenangan sebagai hadiah penutup tahun Meskipun secara teoritis kekuatan kedua tim cukup seimbang, terutama karena Persib Kediri memiliki banyak pemain baru Ujar Asep saat dihubungi melalui telepon Namun, sebagai tuan rumah, Persib harus bisa mengambil keuntungan dari situasi ini untuk memberikan penampilan terbaik dan hasil maksimal bagi Bobotoh yang datang Asep menilai bahwa pelatih Bojan Hodak pasti sudah memiliki catatan evaluasi dari pertandingan melawan PSM Makassar Dan ia berharap agar timnya tidak mengulangi kesalahan yang sama saat berhadapan dengan Persib Kediri di kandang sendiri Oleh karena itu, Asep yakin bahwa akan ada perubahan dalam rotasi pemain dan gaya permainan dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya Terlebih lagi, Persib Kediri dikenal memiliki gaya bermain yang berbeda dibandingkan PSM Makassar Kita telah melihat bagaimana PSM menerapkan strategi saat menghadapi Persib sebelumnya Tetapi itu sudah berlalu, sekarang Persib harus fokus pada pertandingan melawan Persib Kediri yang memiliki gaya bermain berbeda, tambahnya Asep menjelaskan bahwa dalam pertandingan melawan PSM Makassar Duet Ciro, Alves, dan David da Silva terlalu terpisah sehingga kerjasama mereka tidak berjalan seperti biasa Ketika melawan PSM Makassar kemarin, Ciro terlalu sering bermain di pinggir Untuk pertandingan melawan Persib, Duet Ciro David da Silva harus lebih kompak sehingga kombinasi mereka bisa berjalan lancar dan saling melengkapi satu sama lain menghindari salah satu dari mereka terkunci Namun, bukan hanya tugas dua pemain ini, pemain lain juga harus menjalankan peran mereka dengan baik untuk saling mendukung, ungkapnya Asep berharap Persib dapat meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut Bukan hanya sebagai hadiah akhir tahun bagi Boboto Tetapi juga untuk merebut kembali posisi kedua yang sebelumnya diambil alih oleh Bali United Jika berakhir imbang lagi, itu akan menjadi kerugian besar bagi Persib Terutama karena bermain di kandang sendiri dan berisiko tergeser oleh tim lain di bawahnya Jadi, intinya adalah harus menang tutupnya Terima kasih telah menonton!